Sedikitnya 9 orang tewas dan lebih dari 2.700 orang luka-luka akibat gelombang ledakan misterius dari ratusan pejer di Lebanon dan sebagian wilayah Suriah selasa 17 September 2024. Di antara korban terluka terdapat beberapa anggota kelompok Hezbollah dan Duta Besar Iran untuk Lebanon, Modstaba Amani. Para bejabat Lebanon dan Hezbollah menuding Israel yang menjadi dalang di balik kejadian tersebut. Namun hingga saat ini penyebab meledaknya pejer-pejer ini belum dapat dipastikan. Hanya saja para ahli berpendapat ledakan tersebut kemungkinan besar dipicu oleh gangguan perangkat keras. Menurut ahli, suatu perangkat komunikasi tidak akan beresiko meledak kecuali jika dirusak dan dicampur dengan bahan peledak. Seorang profesor keamanan cyber di New York University, Justin Capus, mengatakan ada kemungkinan kerusakan pada berbagai baterai litium yang telah menyebabkan kebakaran berbahaya. Namun menurutnya perangkat di Lebanon tersebut bukan tidak mungkin sengaja dirancang untuk meledak saat dipicu. Dengan artian, pejer yang meledak ini berbeda dengan pejer yang digunakan orang-orang di berbagai belahan dunia. Spekulasi berbeda datang dari seorang peneliti keamanan cyber dan CEO Predicta Lab, Baptiste Robet. Robet mengatakan alih-alih di retas, pejer di Lebanon tersebut kemungkinan besar dimodifikasi sebelum dikirim. Menurutnya, skala ledakan tampaknya menunjukkan bahwa ini adalah serangan yang terkoordinasi dan canggih. Hezbollah Lebanon baru-baru ini membeli perangkat pejer-pejer tersebut. Ledakan pejer di Lebanon ini terjadi ketika Israel dan Hezbollah terlibat dalam aksi serangan saling balas. Namun hingga saat ini Israel belum memberikan komentar apapun meskipun Hezbollah dan pemerintah Lebanon menyalahkan mereka atas kejadian ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!